Terima kasih Terima kasih Kita naik Vietnam Airlines Transfer desk nomor 2 Untuk transit dengan airline yang berbeda Kita bisa melakukannya di transfer desk Tanpa harus keluar dari imigrasi Namun karena penerbangan saya dengan Vietnam Airlines masih agak lama Jadi belum bisa cekin nih Nanti harus balik lagi Sementara itu saya muter-muter airport dulu Kayaknya itu enak deh Sama mau air minum Untuk pembelian melalui vending machine ini Kita bisa menggunakan kartu kredit Jadi gak harus punya uang lokal Oke guys tadi iseng ngecek imigrasi lagi Dan ternyata sepi banget Sumpah Gak ngantri banget Jadi akhirnya saya keluar dulu nih Di suarna bumi Kita coba spotting-spotting dari atas ya Sama mungkin kita lihat-lihat lah Di sini ada apa aja Aduh tergoda banget nih buat jalan-jalan keluar gak sih Kangen Bangkok gak sih Cuman masalah flightnya itu nanti jam Sekitar jam 7 malam Jadi tanggung banget ini sekarang jam Ya masih jam 2 sih Setengah 3 Cuman kayak Mokolomoko kota juga jauh banget kan Di sini Di sini banyak banget makanan nih Cuman sebenernya nyari 7-11 Cuman dari tadi gak ketemu-ketemu ya Mungkin di atas kali ya Kita coba ke atas BTW ini airportnya suasananya rame banget ya Hidup banget di sini Oke sekarang kita ke tempat andalan kita nih Observation Deck di Suarna bumi Nah itu di belakang sana Check-in hallnya Giri banget Nah dari tempat ini Walaupun kita tidak terbang Kita bisa melihat-lihat pesawat Yang ada di apron Nah ini ada L.A.L. dan Etihad Juga ini ada KLM lagi pushback Ini ada Wow Airline Bukan deh ini Vietjet Kemudian ini ada Lufthansa yang baru datang Dan juga ini ada AirAsiaX dan Kenya Airways Sekarang kita lanjut jalan-jalan lagi Akhirnya saya ketemu nih 7-11 Tapi bingung mau beli apa Akhirnya saya beli Actart di KFC Nah menu Actart ini nih kalau di Indonesia tuh nggak ada Makanya saya pengen banget beli Karena harganya lumayan murah tapi enak banget Tuh gimana Ngilir nggak? Oke akhirnya sekarang udah jam 4.30 Sekarang A5 dan ini counter check-innya rame banget Karena ada 2 flight ke Hanoi dan juga ke Saigon Sekarang kita akan ke Saigon ya Walaupun antrenya cukup panjang Tetapi ternyata cukup cepat loh Kita bisa maju ke depan Karena yang melayani juga banyak Ini sudah di counter check-in Ada baggage stack segepok Saya ambil 2 Oke dan ini boarding pass-nya Kali ini saya duduk di kelas ekonomi di bagian belakang Oke kita udah print boarding pass Sudah check-in Sekarang kita langsung aja menuju ke dalam Sekarang kita berjalan menuju security check dan juga imigrasi Nah ini kita udah melewati imigrasi dan sudah berada di airside Suasananya rame banget Duty free shop udah pada hidup lagi Senang banget ya Pandemi kayaknya udah lewat nih rasanya Pesawat Vietnam Airlines Airbus A350 kita hari ini baru tiba dari Ho Chi Minh City Itu di belakang pesawatnya Airbus A350 Vietnam Airlines sudah tiba di gate Nanti kalau udah dibuka gate-nya kita coba rekam dari dekat ya biar lebih jelas Biasanya Vietnam Airlines menggunakan Airbus A321 ke Asia Tenggara Tapi untuk ke Bangkok ini ada beberapa hari yang menggunakan Airbus A350 Makanya saya pilih penerbangan ini Oke guys sekarang gate-nya udah dibuka kita turun ke bawah Untuk harga tiketnya sendiri cukup affordable karena cuma 1 jutaan rupiah aja Nah ini pesawatnya registrasi VNA889 Cakep ya Pesawat ini dikirimkan ke Vietnam Airlines pada Desember 2015 Artinya udah 7 tahun nih pesawatnya May I have your attention please VNA889 would like to invite passengers inviting space Thank you Oke guys now let's board the aircraft Vietnam Airlines A350 Ke Saigon yes Pertama kalinya next Vietnam Airlines Sekarang waktunya kita untuk naik ke atas pesawat Selamat menyaksikan pengalaman terbang saya untuk pertama kalinya dengan Vietnam Airlines Selamat menikmati Selamat menikmati terima kasih selamat menikmati oke kita di 40k terima kasih oke guys sekarang saya sudah duduk di row paling belakangnya di place economy di 41kb harusnya saya di 40kb tapi tadi kata kronya karena kosong boleh duduk dimana aja selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati tadi sudah lihat kantung kursinya seneng banget karena lengkap banget ada majalah-majalahnya juga selamat menikmati oke barusan tadi krunya nyamperin konfirmasi kalau saya pesen muslim meal dan nanti kita coba lihat ya muslim mealnya seperti apa di boarding ngasih flight logbook ke kru yang di belakang ternyata udah langsung diisiin dan berusaha dikasih surprise dikasih hidangan dari kelas bisnisnya ada buah-buahan sama ada minuman juga padahal ini masih boarding loh belum take off udah dikasih hidangan mantep terus barusan disamperin lagi dikasih teh dong gila keren-keren barusan krunya ngasih nyari tisu basah ke setiap penumpangnya dikasih hidangan dari kelas dikasih hidangan dikasih signs Terima kasih telah menonton! 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 Dan terima kasih telah menonton! Selamat menonton! selamat menikmati 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 bye 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 oke, sekarang kita selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dan langsung ke hotel dan langsung ke hotel oke, akhirnya beres juga beres juga urusan imigrasinya setelah nganternya cukup lama juga dan ini udah jam 10 malam kita mau langsung ke hotel ya kita akhirnya sampai kita sampai sampai syaigon Gila, ini rame banget yang jemput-jemput, berasa kayak lagi ditungguin gitu, kayak artis. Di Ho Chi Minh City ini, saya menginap di Hotel Ibis yang lokasinya berada di dekat Saigon Airport, dan kita disediakan fasilitas jemput gratis dari bandara. Nah, sekarang ini ada sedikit room tour hotel kamar standar di Ibis, Saigon Airport. Karena hotel ini lokasinya dekat dengan bandara, kita bisa spotting juga loh dari rooftop di hotel ini. Pastikan kalian nonton terus di video selanjutnya, karena nanti kita akan coba ya naik ke rooftopnya. Finally guys, setelah tiga flight hari ini, di satu hari, airnya sampai juga di Ho Chi Minh City, dan ini udah cekin di hotel, udah capek banget, pengen istirahat. Berarti sampai di sini dulu vlog kali ini. Jangan lupa untuk kasih komentar, like, dan juga subscribe ke channel Irwan Hidayat. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye-bye, wassalamualaikum. Thank you to the cruise of VN606, dan terima kasih buat kalian yang sudah menonton vlog ini dari awal sampai akhir. Sampai jumpa lagi.